Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat meski di tengah pandemi corona Karena seperti biasa rangkaian informasi menarik dan terupdate akan kami sajikan untuk menemani pagi Anda Kembali lagi dengan saya Tidak Saprim Mita dalam Headline News Harian Poskota edisi Jumat 7 Mei 2021 Intro Larangan mudik lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah Resmi diberlakukan untuk seluruh masyarakat Mulai tanggal 6 Mei 2021 kemarin Namun, tak sedikit dari warga yang tetap melakukan mudik lebaran menggunakan mobil pribadi maupun kendaraan umum Seperti bus maupun travel gelap Alhasil, sebanyak 725 kendaraan yang hendak mudik tersebut dibutar balik ke Jakarta oleh petugas yang menjaga di 31 titik pengamanan atau checkpoint penyekatan Ratusan kendaraan itu terjaring operasi ketupat jaya yang digelar sejak pukul 12 dini hari hingga 5 pagi Sementara itu, penyekatan dan juga penutupan jalan untuk menghalau pemudik justru diprotes karyawan di Pekasi Mereka turun jalan akibat bus yang ditumpangi tak bisa masuk imbas gerbang tol Cikarang Barat ditutup petugas Para karyawan meminta kepolisian agar segera membuka gerbang tol Cikarang Barat sebagai akses mereka ke tempat kerja Selanjutnya pemirsa, tentu kami punya informasi kriminal Menjelang lebaran Idul Fitri 2021, pelaku kriminalitas semakin berani dan juga nekat melakukan aksinya Kali ini seorang pria diduga hendak mencuri di toko emas di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan berhasil diganggalkan warga Bahkan pelaku sempat diarak sebelum akhirnya dibawa ke kantor polisi Berdasarkan informasi, kronologi kejadian berlangsung saat pelaku tengah beraksi di sebuah toko emas Namun tak sempat membawa barang curiannya, warga keburu memergoki kemudian langsung mengarak pria tersebut Saat ini pelaku sudah dibawa ke polsek Ciputat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Berita utama selanjutnya yang juga menarik untuk disimak Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan menyatakan bahwa saat ini sudah ada 1,5 juta dosis vaksin AstraZeneca Yang dipasok dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pemberian vaksinasi AstraZeneca tersebut, rencananya akan diberikan kepada para warga yang tinggal di permukiman kumuh Pemetaan RW Kumuh telah sesuai dengan Pergub DKI Jakarta nomor 90 tahun 2018 Tentang peningkatan kualitas pemukiman dalam rangka penataan kawasan permukiman terpadu Selain itu, vaksin AstraZeneca juga akan digunakan di wilayah yang terdeksi munculnya varian baru atau mutasi COVID-19 Itulah tadi beberapa berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Jumat 7 Mei 2021 Saya Tria Sabri Mita mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi dan selamat beraktifitas Ingat, tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas perhatiannya